Jadi kemarin itu pas waktu aku beli kamera ini Ada yang komen juga Ah kerja jauh-jauh ke luar negeri Ngebabu cuman buat beli Barang-barang yang gak perlu Yang gak penting Kalian gak tau ya guys aku tuh ngoceh kayak gini Dapet gaji loh guys setiap bulan Hai guys selamat pagi Neneknya mau tak naikin guys Baru aja udah tak ganti Pempes ya Sekarang waktunya mau makan bubur Tapi harus didudukin dulu ya Udah segini aja cukup Di luar tuh lagi hujan guys Nih tak liatin Ini hujan dari semalam gak berhenti-berhenti ya Tadi pagi aku bangun jam 6 Juga hujannya gede banget Neneknya udah makan bubur guys Tinggal nyantai disini jam Belum ada jam setengah 7 ya Jam 6 lewat 20 menit Sekarang Taiwan setiap hari hujan terus guys Enak Ini aku gak nyalain kipas ya Ada angin dari luar gitu Masuk silir-silir seger banget guys Terus ini lampunya juga gak tak matiin Kalau dimatiin nanti gelap banget Makanya aku cerah banget kan nih Mendukung banget guys Kalau lampunya gede Jadi keliatan cerah banget Nah kemarin tuh banyak banget yang komen ya guys Alhamdulillah pada menyukai Dari lensa ini guys ya Bersyukur banget Jadi aku gak sia-sia beli lensa baru Ternyata hasilnya juga bagus Terus kemarin juga banyak banget Cara beli lensanya sama kameranya dimana Kalian kalau pengen beli kamera ataupun lensa Bisa hubungin aku guys DM ataupun inbox ke FPZP ya guys ya Tapi kalau inbox di FPZP harus hati-hati Sekarang banyak banget akun-akun palsu ya Jadi kalian kalau mau mengikuti aku di FPZP Lihat pengikutnya yang lumayan banyak guys Sekitar Rp168.000 itu punya aku Tapi kalau nama GB Terus pengikutnya masih sedikit Itu akun palsu ya Soalnya sekarang banyak banget Jadi kalian harus hati-hati Kalau mau menghubungin aku gitu ya Nah sebelum aku beli lensa ini Kan aku udah pernah review sebelumnya ya guys Pakai lensa bawaan Ternyata hasilnya kan gak bagus banget Itu juga banyak banget Yang komen katanya Aku tuh norak beli kamera ini Karena kamera ini udah lama katanya Yang lain udah pada review Aku baru aja beli Bener guys aku tuh baru aja beli ini Ini juga kamera udah lama Aku juga udah ngomong kan di video sebelumnya Bahwa ini kamera tuh udah lama Sekitar 4 tahunan yang lalu Bareng sama kameraku yang ini Ini guys Jadi kamera yang aku rekam ini EOS M50 Keluarnya tuh bareng sama kameraku Yang setiap hari aku rekam ini Ini kamera Canon G7X Mark III Kenapa dulu aku milih ini Karena ini tuh simple banget Kecil tuh Gedenya cuman satu genggaman Gini doang guys Secuil ya Ini dikantongin juga bisa Dimasukin ke tas yang kecil Juga bisa Enak dibawa kemana-mana Terus apalagi kan aku Di Taiwan ini Ikut orang kerja ya Jadi kalo lagi bikin konten gitu Kadang-kadang sungkan sama majikan Kalo lagi ngomong Ada orang langsung ditutup Langsung dikantongin gitu kan Enak Tapi beda lagi Kalo kamera yang aku rekam ini Gede banget Apalagi kalo udah dibeliin lensa Seperti ini kan Gak mungkin dikantongin ya guys Dimasukin tas yang Yang setiap hari aku bawa aja Belum tentu muat gitu Paling nanti ini Kameranya Buat ngerekam di dalam kamar aja ya Nanti kalo sumama aku Ngerekamnya di luar-luar Masih pake ini aja guys ya Jadi tetep Aku masih pake ini Sebenernya ini tuh Udah agak rusak guys Kadang-kadang macet ya Harus Baterainya sama kartunya Dikuarin dulu Dimasukin lagi Baru nyala gitu Jadi emang udah error Soalnya udah lama sih guys Aku udah 4 tahun ya Nemenin aku ini Jadi video-video aku Rekamnya pake ini guys Tapi kalo sekarang kan Aku udah punya yang Baru Hasilnya juga oke Jadi kalo di dalam rumah Aku ngerekamnya pake ini aja Tapi kalo di luar rumah Gak mungkin lah guys ya Masih sungkan sama majikan Apalagi segede gini Paling nanti aku diketawain Sebenernya sih mereka udah tau Kalo aku beli kamera Cuman akunya aja Yang masih sungkan gitu Paling kalo mau rekam Neneknya udah tidur siang Gitu bisa keluar-keluar Gitu oke lah ya Kemarin aku udah nyobain Tak bawa keluar-keluar Muter-muter Ternyata berat juga guys Diginiin ya Paket ripot sama aja lah ya Tapi kalo paket ripot kan Agak mending gitu ya Agak panjang gitu Tapi kalo cuma dipegang Pake tangan gini Bener-bener berat banget guys Nah dari kalian juga Banyak banget yang tanya Gimana caranya ngonten Apa harus beli kamera dulu Jadi enggak ya guys Kalo kalian mau mulai ngonten Enggak perlu beli kamera Pake HP pun juga bisa Dulu aku pake HP ini guys Oppo Ini juga aku belinya Udah lama banget ya Sekitar 4 tahunan juga lah ya Ini sama ini tuh Enggak beda jauh guys Cuman duluan HPnya dulu Terus enggak nyampe Satengah tahun aku beli ini Aku dulu pake Oppo ini Kualitas gambarnya bagus Cuman kualitas suaranya Yang enggak bagus guys Jadi aku saranin Kalo kalian ngonten Pake HP Sebisa mungkin Ngomongnya yang keras Yang lantang ya Soalnya kualitas suara Di HP itu Menurut aku kurang guys Beda sama Kamera Kamera ngomong nyantai Kayak gini aja Kedengerannya udah oke ya Tapi kalo HP Ngomongnya harus lantang Harus keras Kalo enggak Suaranya kurang banget lah Nah dulu aku beli kamera ini Dua kali guys Pertama aku beli yang G7 X Mark II Terus jatuh Lensanya rusak Akhirnya aku Nontonnya pake HP Oppo Sampai Ada setahun ya Kayaknya Terus akhirnya aku punya Rezeki beli yang ini Ini kakaknya Ini G7 X Mark III Kalo tadi kan Dua ini yang tiga Gitu ya Tapi sama aja Bentuknya seperti ini Gitu Jadi kemarin itu Pas waktu aku beli kamera ini Ada yang komen juga Ah kerja Jauh-jauh Keluar negeri Ngebabu Cuma buat beli barang-barang Yang gak perlu Yang gak penting Yang gak penting Mendingan buat beli Mobil Beli rumah Ataupun buat beli emas Gitu Kalian gak tau ya guys Aku tuh ngoceh kayak gini Dapet gaji loh Setiap bulan Kenapa aku beli kamera Biar kualitas videonya tuh Lebih bagus Lebih cerah kayak gini Nyatanya kemarin Aku review Kalian pada suka kan Hasilnya jernih Ya walaupun muka aku jelek Gak apa-apa lah Yang penting kan Jernih gitu loh Dipandang tuh enak Beda lagi Kalo rekam pake ini kan Rasanya tuh Pucat Ambar gitu ya guys ya Kalo ini kan Kayaknya seger gitu ya Walaupun aku gak Dandan gak make upan Tapi setidaknya Lumayan lah Cerah Apalagi Didukung sama Lampu yang segini Gedenya tuh Beda Cerah Nah ada juga Yang komen katanya Ngapain beli kamera Mbak kan udah beli Iphone Kamera Iphone juga Lebih bagus Bener guys Ini aku beli Iphone 14 Pro ya Kameranya Bagus Apalagi kamera belakang Itu bening banget Tapi kalo untuk kamera depannya Menurut aku Masih kurang guys Apalagi kalo aku Ngevlog otomatis kan gini ya Harus liat gambarku Kalo enggak kan Gimana ya Tapi menurut aku Kualitas video Kamera depan Kurang lah guys Tapi kalo belakangnya gitu Oke lah ya Jadi kalo Iphone ini tuh Aku fokus bikin konten Di Tiktok Tiktok aku pake Iphone guys Soalnya kan ada filternya juga Kalo di kamera kayak gini Kan gak ada filternya Jadi ini rail Mukaku Sampai bintik-bintik Keliatan jerawatnya Walaupun ada jerawatnya Ini keliatan banget kan Beda lagi kalo pake Iphone Soalnya kalo aku bikin konten Di Tiktok itu Kenapa mulus-mulus Karena ada filter Terus Kualitas gambarnya juga Kadang terang banget Itu karena ada filter Kalo pake kamera Ini rail 100% Bawaan lensanya Gak di edit Secara di filter Ataupun di Apa gitu Enggak Cuman kalo pake kamera itu Cuman kayak Apa ya Kualitas Buram Jernih Ataupun gelap Gitu aja sih Tapi kalo untuk Ngefilter mukaku Yang burik ini Gak bisa guys Makanya kalo ada yang Muji-muji aku Ah Mbak Alin cantik banget Itu pembohong guys Apalagi mujinya Di Tiktok Itu tuh pake filter Asalnya ya kayak gini ya Keliatan banget Buriknya Gak apa-apa lah guys ya Walaupun aku kayak gini Juga banyak yang nonton Yang namanya jadi Konten kreator Yang namanya Alat perekaman itu Penting guys Tapi kalian jangan Memaksakan sesuai Kebutuhan aja Kalo belum mampu Beli kamera Ya pake hp juga bisa Yang mending tuh niat guys Kalo semua kalian niat Insya Allah tuh Ada jalannya aja gitu Dipermudahkan Cara ngeditnya Nanti di upload Terus ada yang nge-like Ada yang nonton gitu Tapi kalo kalian Gak ada usaha ya Gak Dapet apa-apa guys Kalian banyak banget Yang nanya dari aku Gimana caranya nonton Cuman aku gak bisa ngedit Tapi kalian malas belajar Ayo lah belajar Belajar dari youtube guys Aku juga belajar dari youtube ya Aku dulu nonton tuh Bener-bener dari nol Gak ada yang ajarin Sampai sekarang aku bisa Ya walaupun sekarang Aku belum bisa banget Tapi setidaknya lah ya guys ya Jadi buat kalian Kalo pengen Memulai Jadi konten kreator Gak usah Ditunda-tunda Ayo guys ya Disemangatin lagi Buat bikin kontennya Tapi sebenernya Kalo udah diniatin Terus dilawan Rasa malesnya Itu akan terasa Happy aja guys ya Makanya kalo Sumpah lagi males Kayak Udah ayo Semangat 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 gitu kan Akhirnya semangat juga guys Ini aja aku Udah beberapa hari Ya gak upload video Di tiktok Jadi aku setiap hari Fokusnya bikin video Di youtube Sama di fb aja ya Kontennya kan sama Jadi aku Nge-upload Dua-duanya Kemarin itu Ada yang komen juga Ada yang nanya Mbak apakah boleh Video sama Di upload di sosial media Semuanya Boleh guys Kalian semua Bikin video satu Mau di upload di tiktok Di facebook Di youtube Dimanapun bisa Itu kan hasil Dari kamu edit Terkecuali Kalo kamu tuh Ngambil video orang lain ya Terus kamu di upload Lagi gitu Belum tentu Itu akan mendapatkan Uang guys Karena kenapa Kadang video orang lain itu Kayak udah Didaftarkan hak cipta gitu Contohnya kayak video aku Di youtube Kalo kalian Ngambil video aku Di youtube Pasti Kalian kena pelanggaran Gak bakalan dapat Bayaran guys Karena itu udah Tak daftarkan Kena hak cipta ya Makanya Kalo yang ngambil video Aku di youtube Mau di upload Sebanyak apapun Mau sebanyak follower Apapun gitu Kalian gak bakalan Dapat gaji guys Karena video aku Udah tak daftarin gitu Jadi Kayak kena Pelanggaran gitu Pak guys Jadi sebisa mungkin Kalian Kalo mau jadi Content creator Bikin video sendiri Asli video sendiri Kalian edit Baru di upload Itu akan lebih bagus Dibandingkan kalian Nyolong video-video Orang lain gitu Di luar hujannya Belum berhenti nih Masih kayak gini Terus deras ya Gak gede Gak kecil Tapi ya deras gini Ini repot nanti guys Mau keluar-keluarnya Nah oke guys Jadi untuk vlog pagi ini Cukup segini aja Habis ini aku mau Nyuapin anak obat Terus nanti lanjut Bersi-bersi rumah Jadi terima kasih banget Buat kalian Dan sampai jumpa Bye bye